Terima kasih. Tanji Cantayan, Kabupaten Sukabumi, hampir semua warganya menanam singkong lho. Selain karena memiliki tanah yang subur, di sini juga punya udara yang sejuk. Tuh kan, singkongnya besar-besar. Singkong atau yang biasa kami sebut kuih, dipanen dengan cara mencabut umbinya. Biarpun mencabutnya sedikit berat, tapi rasanya puas pas dilihat isinya. Ayo teman, kita kumpulkan. Dari sekian banyak jenis huwi, huwi mangu yang paling banyak ditanam di sini. Jenis singkong ini punya rasa yang manis. Gak heran kalau huwi mangu sering menjadi bahan utama membuat jajanan tradisional. Mak, ayam ini boleh datang. Oh, nyak. Apa sih gering ayam, nak? Nyak, nyak. Itu si Aska terselah. Kunang si Aska terselah. Lang, 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 si Aska terselah. Itu si Aska kunang. Lagi, lang, si Aska terselah. Teman, setelah dipanen, singkong biasanya langsung dijual atau diolah sendiri. Jika dibiarkan lebih dari 4 hari, kualitasnya akan menurun. Singkong menjadi kering dan kurang enak saat diolah. Ayo, paman, aku bantu angkat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.